Kita kembali berdahlah dengan Dr. Eflie Harun. Dr. Eflie, Anda sebutkan kecil kemungkinan bahwa dalil pemohon ini akan diterima oleh Hakim Konstitusi. Namun, jika demikian berkaca 2014, gugatan itu juga ditolak begitu. Jika ditanyakan kepada Anda, apa sesungguhnya yang mesti dilakukan agar konteks TSM ini bisa dibuktikan? Kalau saya nilai, permohonan 2019 ini adalah permohonan yang jauh lebih baik dibandingkan permohonan sebelumnya. 2004, 2009, 2014, saya dari awal sudah mengatakan bakal ditolak. Permohonan ini, dari awal saya juga mengatakan the game is over kalau pendekatannya hitung-hitungan. Nilai tambahnya dalil saat ini? Termasuk TSM yang hitung-hitungan. Nilai tambah dari permohonan ini adalah hal-hal yang sifatnya kualitatif. Tapi hal kualitatif itu tidak mungkin pembuktiannya bulat karena areanya begitu luas. Contoh misalnya, soal keterlibatan aparat. Kan tidak mungkin pembuktiannya bulat. Tapi kalau Hakim itu mau mengambil paradigma ketiga, yaitu paradigma yang jujur dan adil, maka masih ada harapan saya katakan. Jadi paradigma jujur dan adil ini begini. Kita tidak bicara lagi mengenai hitung-hitungan, kita tidak bicara TSM yang mempengaruhi hitungan, tapi kita bicara mengenai adakah kecurangan atau pelanggaran pemilu yang bisa dianggap melanggar sendi-sendi pemilu yang jujur dan adil. Dan kalau terbukti satu saja, itu sudah cukup bagi MK untuk menghukum atau mendiskualifikasi. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya, kan pemohon mendalilkan bahwa aparat terlibat. Di dalam pemilu yang demokratis dan jujur, serta adil, keterlibatan aparat pemerintahan itu sesuatu yang unjustified, tidak dipolehkan. Karena akan membuat lapangan pemilu jadi tidak rata, jadi berat sebelah. Dan itu sudah ada unequal playing field jadinya. Lapangan pertandingan tidak sama. Nah, dalam prinsip berpemilu, lapangan pertandingan dan perlakuan terhadap kandidat itu harus sama, setara. Paling tidak perlakuan. Kalau kondisinya berbeda itu soal lain. Perlakuannya harus sama. Salah satunya adalah netralitas aparat. Nah, kalau bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan beyond reasonable doubt, bahwa memang aparat terlibat dalam pemenangan, incumbent, dan itu terbukti ada komandonya, maka bisa jadi hakim MK akan tergerak untuk menggunakan paradigma ketiga tadi. Kami tidak bicara lagi hitung-hitungan. Pemilunya saja sudah begini. Tidak mungkin akan tercipta pemilu yang adil dan luber. Kan begitu. Tapi masalahnya adalah pembuktian dari pihak pemohon itu tidak kuat. Tidak cukup meyakinkan hakim, menurut saya, untuk bergerak pada paradigma yang ketiga. Tapi kan bagi mereka sangat sulit misalnya untuk mendapatkan transkip pembicaraan misalnya antara aparat satu dengan aparat yang lain, upaya pengkondisian terhadap suara dan sebagainya yang menguntungkan pihak tertentu. Nah, yang jadi masalah kan kita tahunya panggung depan. Sekali lagi saya kira-kira panggung depan. Apakah mereka tidak punya bukti, tidak punya saksi? Ya saya dengar selentingan, mereka punya. Nah, tetapi masalahnya adalah tidak ada jaminan. Kalau itu dihadirkan kemudian... Oke, soal LPSK misalnya ada sih, soal perlindungan saksi. Ini kan juga ada pernata hukum di dalamnya bahwa LPSK ini kan soal criminal justice system adalah hukum pindana dan sebagainya. Dalam konteks mahkamah konstitusi itu pernah dilakukan? Belum pernah, tetapi sebenarnya LPSK mau melakukannya yang saya dengar kalau ada perintah dari mahkamah konstitusi. Persoalannya mahkamah konstitusi tidak mau mengeluarkan perintah itu. Secara formal, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, apa yang menjadi sikap MK itu, itu benar. Karena memang tidak ada urusan MK dengan LPSK. Tapi kalau dia mau mengambil breakthrough, legal breakthrough, terobosan hukum, bisa saja dia lakukan sesungguhnya. Kalau dia ingin mendapatkan sebuah peradilan yang betul-betul substantif mencari kebenaran materialnya. Tapi masalahnya adalah sikap MK menurut saya agak abu-abu. Jadi, ya tadi, preferensi mungkin berpengaruh juga. Sehingga mereka tidak mau masuk lebih dalam. Mereka serahkan semua beban untuk menghadirkan saksi. Saya tidak menyebutkan beban pembuktian, tapi beban menghadirkan saksi. Kan bisa saja gini, saksi kami yang pemohon yang menyiapkan, tapi yang memanggil MK. Kan begitu. Karena berarti kan MK akan yang memberikan perlindungan. Tapi kalau misalnya yang menghadirkan pihak pemohon, bisa saja pihak pemohon, saksinya tidak mau. Saya pun sebenarnya, kalau dipanggil sebagai ahli, karena saya sudah punya komitmen untuk netral, saya tidak mau. Saya dimajukan 01, saya tidak mau. Dimajukan 02, saya tidak mau. Dilibatkan sebagai lawyer pun, saya tidak mau. Dua-duanya tidak mau. Kenapa? Karena saya berkomitmen untuk netral. Karena saya ada posisi yang mengharuskan saya netral. Tapi sebagai analis, kan kita bisa menganalisis apa saja. Tetapi, kalau yang memanggil saya itu adalah mahkamah konstitusi, saya harus melakukan kewajiban saya sebagai warga negara. Sama seperti kewajiban saya secara akademik, tampil di televisi ini memberikan penerangan kepada publik. Oke. Soal kesaksian ahli misalnya, mestikah seharusnya itu juga dilakukan oleh hakim konstitusi untuk mendengarkan dalam konteks ahli yang netral yang Anda sebutkan tadi. Ya, harusnya kalau dia memang membutuhkan ada kepentingan untuk mendengarkan saksi yang netral, yang tidak diajukan ke dua belah pihak. MK sudah pernah melakukan itu berkali-kali dalam konteks judicial review. Bahkan, MK sampai mengundang orang di belakang layar untuk minta masukan. Saking mereka itu pengen tahu betul perkara itu seperti apa. Terjadi seperti itu. Jadi, maksud saya, MK tidak punya halangan. Nah, persoalannya adalah dua hal. Ini karena kesalahan pemohon, atau karena preferensi hakim MK? Saya mengatakan dua-duanya berpengaruh. Dua-duanya berpengaruh? Dua-duanya berpengaruh. Pemohon tidak cukup kuat, ya. Dan memang dalam pemilu yang diikuti petahana memang tidak mudah. Apalagi dalam posisi kalah. Sudah kalah, melawan petahana pula itu nasib yang sangat buruk bagi seorang kuasa hukum. Oke. Paling enak adalah menjadi pihak terkait. Sudah menang, mewakili petahana pula. Kita bayangkan coba misalnya, soal pembuktian. Kalau kita dalam posisi petahana, mudah sekali mendapatkan alat-alat bukti itu. Karena semua ejen pemerintahan bisa digerakkan. Kan begitu. Termasuk juga misalnya netralitas. Ini kan kita diskusi ya. Untuk perbaikan ke depan. Karena saya sudah nyatakan berkali-kali. Kalau soal putusan, sudah lah. Tidak akan ada perubahan lagi. Saya memprediksikan bahwa gugatan akan ditolak. Tapi untuk perbaikan ke depan. Saya kasih contoh begini, soal netralitas penyelenggara pemilu. Kita bicaranya post-faktum saja. Susah kita bicara bagaimana, apakah netral atau tidak. Tapi kita coba lihat. Di tim incumbent. Itu mantan-mantan KPU sama mantan bawah selalu di sana. Seperti misalnya ketua KPU sebelum ini. Juri Ardian Toro kan di tim 01. Hadir di sindang MK bahkan. Kemudian. Putu Arta. Putu Arta. Anggota KPU sebelumnya lagi. Lalu kemudian ada juga Nelson. Tidak ada undang-undang yang melarang ini sesungguhnya. That's okay. Memang karena itulah. Ini kan kita bicara gray area. Persoalannya adalah. Persoalan normatif maksud Anda. Iya. Ini kan kita bicara gray area. Anda bicara mengenai preferensi. Ya kan. Jadi kalau kita misalnya akhirnya bergabung dengan satu kelompok. Kan kelihatan bahwa kita punya preferensi sesungguhnya. Kan begitu. Ada preferensi itu yang pada akhirnya tidak dibuktikan. Dibuktikan secara post-faktum akhirnya. Nah karena itu untuk melihat bagaimana preferensi anggota KPU yang sekarang. Nanti akan kita lihat setelah dia pensiun kemana dia. Termasuk Bawas dulu. Ketim mana dia. Itu juga menarik itu. Iya. Kan keada undang-undang larangan bagi. Karena tidak mungkin undang-undang larang. Tidak ada undang-undang yang melarang mantan. Oke. Ada sebetulnya pernah inovasi yang akan dilakukan. Salah satunya adalah komisioner KPU yang dihadirkan langsung dari parpol misalnya. Itu juga pernah menjadi pembahasan dan wacana. Tapi terlepas dari itu kita fokus pada hari ini putusan soal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Lagi-lagi saya harus masuk ke sana. Jadi kita tidak bisa skeptikal dong dengan amarat undang-undang ini. Bukan. Kalau kita bicara dua alat bukti dan keyakinan hakim terlalu mudah. Bayangkan dua alat bukti itu gampang sekali menghadirkannya. Saksi itu sendiri dua alat bukti sudah. Saksi dan surat sudah dua alat bukti. Saksi bahkan 15. Sudah 15 alat bukti. Termasuk keterangan ahli. Termasuk keterangan ahli. Berarti sudah ada dua alat bukti. Kalau mau dikategorikan. Lalu surat yang disertakan. Sudah tiga alat buktinya. Lalu kemudian elektronik. Rekaman dan lain sebagainya. Sudah empat alat buktinya. Kalau alat bukti itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah. Sejauh mana alat bukti itu bisa meyakinkan hakim. Beyond reasonable doubt. Tidak ada keraguan lagi. Bahwa yang didalilkan tersebut. Memang ada dan nyata. Itu yang jadi persoalan. Bukan jumlah alat buktinya. Kalau keyakinan hakim itu subjektif. Hakim boleh yakin terhadap satu hal. Tapi keyakinan itu pun. Harus didasarkan juga dua alat bukti tadi minimal. Tidak bisa keyakinan begitu saja. Tapi saya kira. Dua alat bukti itu mudah sekali. Berarti itu semua nanti akan dirangkum. Dalam pokok perkara. Yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Kalau jumlah alat bukti tidak ada masalah. Keyakinan hakim tidak masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana mengkoneksikan kedua ini. Di satu sisi alat bukti itu cukup kuat. Ada strong evidences. Yang bisa meyakinkan hakim. Lalu hakim yakin. Nah ini koneksi ini yang kemudian menurut saya tidak ketemu. Hakim tidak diteryakinkan. Makin menarik. Kita harus beriksa jenak. Kami akan kembali untuk kandasat lagi.